oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel saya apa kabar semuanya semoga baik-baik saja dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin oke pada kesempatan video kali ini saya mau menunjukkan aturan ya ini bisa dibilang aturan tapi lebih tepatnya ini adalah arahan-arahan dari pihak West Camp Gunung Selamat khususnya via Gunung Malang oke bagi anda para pendaki Gunung Selamat khususnya bagi anda para pemula para pendaki-pemula yang ingin mendaki Gunung Selamat ini wajib ditonton wajib dibahami karena ini termasuk bekal dan ini emang bekal dari pihak West Camp langsung sebelum kalian mendaki Gunung Selamat pasti ini kalian pasti akan mendapatkan bekal yang sama seperti ini sebelum kalian mendaki Gunung Selamat via Gunung Malang khususnya oke langsung saja pada video intinya jangan di skip apalagi dilewatkan apalagi sampai dilewatkan karena ini adalah bekal untuk kalian para pendaki Gunung Selamat via Gunung Malang yang ingin mendaki oke langsung saja pada video intinya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di akhir video juga satu jam satu jam satu jam tapi terakhirnya udah mulai ngancang satu jam setelah kita nyampe keempat 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 jalurnya pendek mas jalurnya pendek cuma berjalan jadi jangan kaget lihat selamat hidup kita mulai kalau cewek ya banyak mungkin teman-teman jeneng-jeneng enggak lah Ahmad Asnali mulai gak ngedon soalnya lumayan pastikan kebocet setelah posubat kita naik kurang lebih 50 meter teman disitu paling wicin udah ada webbing sih mas buat mas jeneng-an mas naik tapi paling wicin disitu soalnya kita pengalihan jalur tarik lurus tapi karena kanan terlebih kita sarang ke kiri terus pakai zigzag mas teman disin karena jeneng-jeneng itu udah ada webbing jadi juga teman-teman kita butuhkan fisik dan meter juga disitu setelah melewati itu kita ketemu mau ke pos 5 agak landai setelah pos 5 ke setelah pos 4 mau ke pos 5 butuh waktu QLB 30 sampai 40 menit setelah pos 5 pos 5 ke pos 6 hanya butuh waktu 20 sampai 25 menit itu udah mulai pos 5 itu puncak Gunung Malang ya mas puncak Gunung Malang setelah puncak Gunung Malang kita ketemu mau ke pos 6 itu landai agak turun butuh waktu sekitar 20 sampai 25 menit setelah pos 6 agak landai lagi tapi mau naik ke pos 7 agak lagi butuh waktu sekitar 30 menit pos 6 pos 7 rekomendasi camp di pos 6 kenapa di pos 6 disitu ke lembahan jadi walaupun ada angin kita terlalu benar terus disitu ada matahir tapi jangan jangan berpatokan matahir di pos 9 soalnya jalur sih mungkin udah jelas agak jelas tapi tidak terlalu jelas agak jelas sama-sama disitu kadang ada bendaki yang gak nyampe ke titik airnya tapi jangan buat patokan disitu akhirnya nyerah saya banyak sabar akhirnya banyak sabar kalau saya lurus ada yang libat ke kanan turun lagi libat ke kanan lagi ada yang kiri itu gak nyampe malam canda patokan mas penting bawah satu dari bawah di pos 6 itu luas bisa mendirikan tengah 20 tengah kalau jenengan larangan mas larangan kebucat tapi kalau jenengan mau kebucat tidak ada saksi cuma rezeki ini sudah bakat ya kalau jenengan misal mau samit yang lebih pendek itu di pos 7 atau pelawangan itu muat sekitar 4 tenda 4 tenda 5 tenda muat itu jangan mau muncat butuh waktu satu setengah jam sampai muncana dari pos ini belum pernah ya selamat ya belum ini tawah ada di barataya mas terus ini benteng ini benteng disini jurang tapi bukan jurang pemisah antara kita ya mas lembahan sini ada lembahan jurang ini jalur pambangan jalur pambangan dibacaya penakir banyak lagi disitu kalau lewat banyak cabang juga kalau gunung malang itu hanya satu setelah ketemu benteng pos pos pelawangan disitu binang setiap lip 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 ke kiri itu sudah jelas dengan langsung ketemu pelang atau bimbang pakai bimbang disitu ini lip ke kiri terus naik 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 ya mas balas ini ke ke kiri ke kiri terus naik disitu ada pelang gunung malang terus selanjutnya ada tulisan jalur-jalur-jalur warnanya merah Terus terakhir pelang itu ada di atas jurang, mentok jurang, karena ada jurang ini dari atas, cipungan, nah cipungan ini, disini nih ada pelang terakhir, pelang terakhir jelup gunung malang jendangan tarik dulu, nah sini jendangan, kalau jendangan ambil terlalu kiri, jendangan bisa nyasar ke arah pengembangan, kalau enggak, jendangan bisa jalan ini, ya tidak, tapi susah, walaupun, apa enggak, terlalu curang, tapi jendangan tariknya terkurang sabis, soalnya naiknya lumayan, maksimal di puncak jam 9 gak harus turun, soalnya musim hijam biasanya kabut lebih cepat turun, Setelah pengerangan turun, dari atas kelihatan, pelang-pelang ini, yang jauh-jauh-jauh, nampai ke M, terakhir atau P7 pelawangnya, Jangan main pekawah ya mas, karena di 1 km, kalau di 1 km tuh tarik lurusnya di batas aminimu, ada pertanyaan lagi, mata airnya di mana aja? Mata air hanya ada di pos 6, di pos 6, di situ ada mata air, di situ di pos 6, ini kem keman, jendangan tuh melip, ini kem keman, jendangan melipir ke kanan, Nah terus ikutin jalur ini, tapi, sekarang kayaknya banyak banget capan mas, sampai mentok di situ kan ada sampai nemu sungai, pokoknya sampai nemu sungai, jendangan turun ke bawah, Kalau nemu sungai belum nyampe ke mata air, tapi maksimal jendangan jam 4, sudah harus kembali ke teman, kalau rada gelap rada susah-susah, Kalau tidak, kalau paling ke M, terakhir, kalau ini sebunya itu belum benar-benar jelas, Ada yang bawa kolok mungkin? Pisa... Pisa kecil? Pisa dapur, waduh, kalau itu kalau kolok kan bisa buat, pas ambil air kan, enak tuh pas kita mukul, Kalau maunya ditandai mas, kalau rafia apa tanda yang lainnya apa? Tandang, cuman... Tandang, ya paling kering ya susah yang penting kau kasih ketemu dengan sungai itu disitu kalaupun tidak ketemu dengan mata airnya itu disitu banyak air tapi kalau ketemu dengan air airnya itu di apa di atas jurang tapi bisa turun ke jurang sekalian misalnya mau dan ini kayak gini mesti itu ada mata air itu ada di sebelah berarti tebing di sebelah kalau mau ambil bisa dicemungan kan ini bawa cantik ya mas kalau menajangin kayak gini misalnya apa lima botol apa-apa kan lama misalnya apa mau ambil yang yang sudah ada di bawah misalnya di tipe tujuan cekongan cekongan itu kan aja di pas tujuh juga ada matahari tapi ya sama-sama jauh jalurnya malah sama sekali belum jelas cuman kalau dengan turun sampai ke sungai sampai sungai ada suara gemercik air itu udah dekat itu paling cuma perlu hati-hati aja jangan terlalu dipaksakan mungkin kalau situ jangan soalnya akan ngomong kita belum belum begitu kuat jalur jelas kayak gitu kalau kita sudah buat jelas mungkin itu bisa jadi kemarin kan katanya ada yang ngambil tapi nggak ketemu ya takutnya bahkan dulu makasih penting sampai dengan sungai terus dipakai parangkali apa salah masuk ke tempat dengan Hai mata air paling tidak dindingan itu tadi kan ada buat anda beda ini pada rombongan bertiga tekan yuk-yuk jaga kompakan ya kalau pada tidak memimpinkan jangan berdasarkan keluar ke kalian membutuhkan kembang ada pertanyaan lagi jangan ragu jalur jelas kok Mas jalur ke puncak juga jelas cuma ke mata airnya aja tapi jangan terlalu buat patah-patahkan hanya untuk kalian terima kasih terima kasih terima kasih